9 Star Hegemon Body Arts Season 424, Kekuatan Supernatural Bergulir Orang yang meneriakkan Long Chen dengan keras tidak lain adalah seorang prajurit darah naga. Pada saat ini, di ujung ring, dia berteriak mati-matian untuk mengalihkan suara itu. Pria itu sangat bersemangat. Awalnya, dia berada di tengah keramaian, dan cincinnya sudah kacau, dan dia tidak bisa melihat orang lain sama sekali. Itu adalah teratai api pemadam dunia Long Chen, yang menerangi dunia dan membuatnya sekilas mengenali bahwa itu adalah trik unik Long Chen. Ketika Long Chen melihat kerumunan, banyak orang berteriak pada Long Chen dengan penuh semangat. Long Chen terus berpikir, mengapa kali ini legion darah naga bersatu kembali, mengapa hanya ada begitu banyak orang. Ternyata masih ada beberapa orang di dunia seberang. Sekarang kedua dunia saling tumpang tindih, dan lebih banyak prajurit darah naga telah muncul. Hanya saja di dunia seberang, para prajurit darah naga tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Sekarang Long Chen muncul, mereka tiba-tiba melompat keluar, ingin melintasi seluruh arena dan bergegas langsung ke sisi Long Chen. Tunggu aku. Teriak Long Chen, sayap kunpeng berkibar di belakangnya, pedang minghong terhunus, dan pedang panjang itu mengarah ke depan seperti tombak panjang, melesat ke depan. Puff Puff Tubuh Long Chen berputar cepat, seperti bor yang terbang melewatinya, tetapi semua monster gelap yang menghalangi bagian depan Long Chen dihancurkan menjadi bubuk. Kecepatan Long Chen terlalu cepat dan tak terbendung. Dalam beberapa tarikan napas, dia menembus separuh arena dan langsung menuju ke tengah arena. Sepanjang jalan, Long Chen tidak tahu berapa banyak monster gelap yang dia bunuh. Pada saat itu, di arena, di luar arena, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana Long Chen membunuh monster guntur ini. Dari Karena pisau panjang Long Chen menunjuk ke depannya, riak di sekujur tubuhnya bergoyang, membentuk topeng transparan. Topeng itu seperti tombak, dan setiap monster yang menemukan topeng itu terbunuh satu demi satu. Ini bukan teknik ras manusia. Seseorang berkata dengan kaget. Huff, itulah kekuatan magis dari klan Kunpengku. Kunpeng Poksu, anak manusia ini harus dikutuk. Di luar arena, seorang lelaki kuat dari klan Kunpeng berteriak dengan marah. Sayap klan Kunpeng disempurnakan oleh seorang anak manusia, yang memalukan bagi seluruh klan Kunpeng. Sekarang Long Chen telah menggunakan kekuatan magis kuno yang hampir hilang dari klan Kunpeng. Yang kuat dari klan Kunpeng kaget dan marah. Anda harus tahu bahwa jurus ini hampir tidak terlihat di klan Kunpeng. Itu hanya ada di legenda. Kunpeng Breaking the Void adalah salah satu teknik gerakan terkuat dari klan Kunpeng. Dikatakan bahwa jurus ini adalah yang terkuat dan dapat menembus bintang, melintasi penghalang dunia, menjelajahi langit dan dunia. Sekarang Long Chen telah menggunakan trik ini, orang kuat klan Kunpeng marah dan cemburu, dan pada saat yang sama mereka merasa panas di wajah mereka. Ini hanyalah rasa malu dan tipu daya. Ras manusia sialan, berani menghujat garis keturunan Kunpeng saya, beri saya kematian. Ketika Long Chen bergegas ke area tengah arena, kehampaan tiba-tiba meledak, dan sosok seribu mil muncul. Itu adalah Kunpeng besar dengan sayap terbentang, dan monster gelap yang tak terhitung jumlahnya diledakan. Wanli Kunpeng, penuh kidan darah, menghalangi jalan Long Chen, itu adalah pembangkit tenaga yang menakutkan dari klan Kunpeng. Dia marah karena dia tidak bisa membuka mutiara keberuntungan, dan sekarang dia melihat Long Chen berlari kencang, tembakan kemarahan semua melampiaskan pada Long Chen. Ledakan Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar, sayap seluruh tubuhnya mengalir, dan 10.000 lipisau tajam dimuntahkan dari mulutnya yang besar dan diledakan ke arah Long Chen. Serangannya sangat tajam, dan kecepatan kekuatan magisnya sangat cepat. Begitu serangan diluncurkan, Long Chen datang ke sana. Pada jarak ini, Long Chen tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dapat dilihat bahwa orang ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tangguh dalam pertempuran. Jangan beri Long Chen kesempatan untuk mundur sama sekali, dan ingin membunuh dengan satu pukulan. Uff! Cahaya ilahi yang melekat pada Long Chen bertabrakan dengan cahaya ilahi yang dimuntahkan oleh Kunpeng. Dengan ledakan keras, cahaya ilahi memenuhi langit, dan kemudian pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Saya melihat cahaya ilahi yang melekat pada Long Chen, menembus dari mulut Kunpeng, menembus dari belakang kepalanya, dan segera setelah tubuh Kunpeng, karena kekuatan yang sangat besar, tubuh Kunpeng meledak dalam sekejap, berubah menjadi madea asteriskabut. Apa? Orang-orang berseru, pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng tampak sangat rentan di depan Long Chen, Long Chen tidak memperhatikannya sama sekali, mematahkan serangannya dengan kekuatan, dan membunuhnya seketika. Keluarga Kunpeng adalah yang paling terkejut. Mereka tahu seberapa kuat pukulan itu, dan Long Chen dapat dengan mudah mematahkannya. Itu karena saat kedua kekuatan magis itu bersentuhan, serangan Kunpeng tidak efektif. Serangan itu gagal, dan itu hanya terjadi dalam satu situasi, yaitu tingkat kekuatan supernatural terlalu berbeda, dan itu benar-benar hancur. Di klan Kunpeng, ada hirarki yang ketat. Di satu sisi hirarki ini dijaga oleh kemurnian darah, dan di sisi lain ditekan oleh tingkat kekuatan supernatural. Jenis kekuatan supernatural yang sama memiliki tingkatan yang berbeda, dan tingkatan yang berbeda mewakili kekuatan yang berbeda. Jika kekuatan gaib pembangkit tenaga Kunpeng adalah tingkat ketiga, maka kekuatan gaib Long Chen telah mencapai tingkat kelima. Ketika kekuatan supernatural lebih tinggi dari satu level, akan ada kekuatan supernatural yang menghancurkan. Aturan semacam ini hampir tidak ada di ras manusia, tetapi sangat umum di keluarga monster-monster. Long Chen bisa membunuh Kunpeng Powerhouse dengan begitu mudah, artinya dia bisa dengan mudah menghancurkan lawan dengan kesaktiannya. Hasil ini membuat pembangkit tenaga Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa duduk diam. Kekuatan magis keluarga Kunpeng telah mencapai tingkat seperti itu dalam ras manusia. Sayang sekali keluarga Kunpeng tidak bisa menerimanya. Ledakan Serangan pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng sama sekali tidak menghentikan langkah Long Chen, bahkan tidak ada penurunan kecepatan. Long Chen berlari dengan cepat, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Ledakan Dalam beberapa napas, Long Chen melintasi seluruh arena, memenggal kepala monster gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya sampai ke sisi berlawanan dari kam kuat ras manusia. Bos Ketika Long Chen tiba, para prajurit darah naga yang telah menunggu mereka dengan penuh semangat bergegas keluar dari kerumunan. Ketika mereka melihat Long Chen, mata mereka merah, dan beberapa orang bahkan tersedak. Long Chen juga sangat bersemangat, meraih bahu prajurit darah naga dan memberi mereka pelukan yang rat. Prajurit darah naga lainnya, karena mereka tidak mengenal satu sama lain, berkumpul bersama karena kedatangan Long Chen gelombang, berpelukan dengan hangat, dan menangis kegirangan. Long Chen menghitung sedikit, ada hampir 3.000 prajurit darah naga di sini, dan mereka pada dasarnya tidak terlihat di dunia 3.000. Dan kekuatan mereka juga tidak merata. Banyak orang sangat lemah, dan beberapa orang bahkan belum mencapai tingkat tertinggi. Beberapa saudara memiliki pakaian lusuh dan retakan pada baju sirah mereka. Jelas, mereka relatif beragam. Sayangnya, tanpa sumber daya yang baik, secara alami tidak ada ruang untuk perbaikan. Saudaraku, biarkan kamu menderita. Suara Long Chen tercekat, ini adalah saudara-saudaranya, melihat mereka seperti ini, hati Long Chen sakit seperti pisau. Ada banyak orang di sini, yang tidak terlalu kuat. Mereka melintasi ribuan gunung dan sungai untuk datang ke sini. Mereka tidak tahu berapa banyak bahaya yang mereka temui di sepanjang jalan. Mereka datang ke sini dengan putus asa, hanya untuk bisa bersatu kembali dengannya. Long Chen penuh rasa bersalah. Titik. Saudara laki-laki adalah saudara yang baik, tetapi bosnya bukanlah bos yang baik, sehingga membuat saudara-saudara menderita. Karena ini sangat menyakitkan, kenapa kamu tidak mati saja, kenapa kamu tidak membiarkanku memberimu tumpangan. Tepat ketika Long Chen dan yang lainnya sangat bersemangat, suara aneh Yin dan yang datang. Bab 4232, Kaisar Dayan. Long Chen sedang berbicara dengan Dragon Blood Warriors ketika tiba-tiba terdengar suara keras, membuat Dragon Blood Warriors geram. Melihat pamornya, saya melihat sekelompok pria kuat mengenakan pakaian emas dan jubah kuning di antara umat manusia, yang sangat menarik perhatian. Kuning umumnya merupakan warna eksklusif Kaisar. Dikabarkan bahwa mengenakan jubah kuning membutuhkan keberuntungan yang sesuai, jika tidak maka akan mengalami kesialan. Oleh karena itu, praktisi biasa tidak memakai jubah kuning. Ketika Long Chen berada di Kekaisaran Suzaku, dia tahu tentang asal-usul jubah kuning itu. Keturunan keluarga kerajaan harus mengenakan jubah kuning, yang tidak hanya sebagai simbol status, tetapi juga merupakan kelanjutan dari keberuntungan. Bahkan jika kerajaan Suzaku ditumbangkan, selama garis keturunan kerajaan masih hidup dan para murid kerajaan masih mengenakan jubah kuning, itu membuktikan bahwa warisan api belum terputus. Namun jika murid keluarga kerajaan takut mengungkapkan identitasnya dan tidak berani menambahkan jubah kuning, maka api terakhir keberuntungan keluarga kerajaan akan padam, dan tidak akan ada harapan untuk bangkit kembali. Setelah mengetahui hal ini di Vermilion Bird Empire, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Xia Guhong biasanya mengenakan jubah kuning, yang berarti Xia Guhong masih ingin memulihkan Daxia. Sekelompok pria kuat berjubah kuning muncul di depan mereka, dan ekspresi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar berubah, dan mereka semua berseru, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Ratu Manusia Kali ini, bahkan pembangkit tenaga listrik generasi tua di Akademi Lingqiao dipindahkan. Mereka tidak berharap untuk melihat mereka. Lima kota kaisar dan delapan hutan belantara. Tak disangka, ada orang keturunan ratu di sini, dan melihat dewa keberuntungan dan keberuntungan di atas kepala mereka, cahaya kemasan itu makmur. Tampaknya garis keturunan mereka mulai bangkit kembali. Orang dewasa tidak bisa membantu tetapi berbicara. Sekarang kelima kaisar hampir menghilang. Diketahui bahwa hanya keturunan orang Daxia yang tersisa, dan dia bersembunyi di Istana Dionysus, tidak menanyakan tentang dunia. Saya pikir warisan dari lima kaisar telah terputus, dan hanya garis keturunan Daxia yang masih berjuang. Ibu Baishishi mau tidak mau berkata, Daxia Human Soverein adalah nenek moyang dari Siaguhong. Dikabarkan bahwa ketika umat manusia bangkit, lima kaisar manusia lahir. Itu adalah momen paling mulia umat manusia. Empat lautan ditenangkan, delapan pemborosan diserahkan, dan sepuluh ribu ras diberikan kepada umat manusia. Itu hanya perang, umat manusia benar-benar menurun, dan perang ini terlalu lama, tidak ada catatan sejarah, dan orang tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, garis penguasa manusia telah muncul kembali, dan momentumnya begitu tinggi sehingga seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa keturunan dari garis penguasa manusia sebenarnya akan bermasalah dengan Longchen, yang membuat Akademi Lingqiao menjadi keturunan. Yang kuat penuh dengan kekhawatiran. Di arena, para prajurit darah naga sangat marah dan memandangi keturunan para ratu. Mereka menemukan bahwa ada ratusan ribu orang dalam kelompok ini. Pemimpin itu pucat dan sombong, tetapi dengan rasa perubahan. Orang ini tidak menunjukkan aura apapun, tetapi kekuatan kekaisarannya gelisah, dan pemborosan itu luar biasa. Berdiri di lautan manusia, dia memiliki auranya sendiri, menonjol dari keramaian, dan itu sangat menarik perhatian. Dia seperti seorang kaisar tinggi. Bahkan jika dia berdiri pada ketinggian yang sama dan memandangnya, orang masih memiliki perasaan untuk melihat ke atas. Orang ini menatap Long Chen dengan dingin, dan kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Memiliki wajah yang buruk dan belum mengetahuinya. Apakah menurut Anda memakai cangkang kura-kura kuning akan menjamin kepala Anda tidak akan dipotong? Karena setiap orang adalah ras manusia, saya dengan hormat mengingatkan Anda, jangan memprovokasi saya, kalau tidak saya tidak akan terbiasa dengan masalah Anda. Long Chen mendengus dingin. Long Chen tidak mengetahui identitas pihak lain, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Dia tidak mengenal orang ini, dan tidak baik bagi orang ini untuk membuat kata-kata yang provokatif. Long Chen merasakan bahwa nafas orang ini sangat menakutkan, tetapi Long Chen tidak peduli, dia tidak pernah menimbulkan masalah, tetapi dia tidak pernah takut akan masalah. Berani, berani membenci keturunan ratu, percaya atau tidak untuk menghukum sembilan klanmu. Long Chen mencibir pria itu, yang segera membuat marah banyak orang, dan beberapa orang berteriak dengan tajam. Setelah mendengarkan kata-kata orang itu, Long Chen tidak peduli untuk memperhatikannya. Orang yang bisa mengatakan hal seperti itu, meski mereka bukan idiot, tidak jauh lebih buruk. Aku tidak peduli jika kamu terlalu lama terkubur dan otakmu basah. Singkatnya, saya akan mengatakannya lagi. Tidak ada permusuhan atau kebencian di antara kita. Jangan main-main dengan saya, kalau tidak saya jamin Anda akan menyesalinya. Long Chen memandang orang yang memimpin itu dingin dan otentik. Ketika Long Chen mengatakan ini, banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran beberapa dari mereka memiliki nafas yang sangat aneh, tetapi mereka tidak tahu apa keanehan itu. Kalimat Long Chen, dikubur terlalu lama, tiba-tiba membangunkan mereka, dan mereka langsung mengerti bahwa orang ini, keturunan ratu, harus menjadi sealer. Bukan hanya dia, tetapi juga banyak orang kuat di sekitarnya juga merupakan sealer. Adapun kapan segel itu disegel, tidak ada yang tahu, itu seharusnya pembukaan konferensi Raja Suci sehingga mereka dibangunkan. Menilai dari aura di tubuh mereka, sama sekali tidak cocok dengan aura pembangkit tenaga listrik modern. Ini pasti sekelompok jenius dari zaman kuno. Sementara orang-orang terkejut, mereka juga dikejutkan oleh wawasan tajam Long Chen, dan mereka bisa melihat perbedaannya secara sekilas. Begitu Long Chen membuka mulutnya, bau api obat-obatan penuh, dan orang-orang kuat dari Akademi Lingqiao semua menghela nafas dalam diam. Long Chen membentuk musuh kuat lainnya, dan itu masih sangat menakutkan. Hahaha. Orang itu, keturunan ratu, tertawa terbahak-bahak di langit, suaranya penuh kesombongan dan mendominasi. Aku tidak mengenalmu, tapi aku pernah mendengar namamu, kamu sombong, dan aku suka orang sombong. Saya, Yan Wu Ji, ingin menyatukan umat manusia dan mengakhiri era separatisme, dan saya perlu menyingkirkan beberapa duri yang tidak dapat ditahan, dan andalah yang saya pilih. Petik 2. Keluarga Yan. Maka orang ini adalah keturunan Yan Nantian, Kaisar Dayan. Ketika orang itu memanggil namanya, banyak orang berseru, orang ini adalah keturunan dari keluarga kerajaan Kekaisaran Dayan yang dulunya mulia, dan akhirnya, orang tahu asal-usulnya. Di antara lima kaisar, Kaisar Dayan menempati urutan kedua dalam hal kekuatan. Dikatakan bahwa mereka berseteru dengan Kaisar Daxia. Hanya karena penguasa manusia Sia Agung memiliki artefak yang kacau, burung gereja naga musim panas hebat, dia telah menekan penguasa manusia Agung Yan. Beberapa orang mengatakan bahwa gelombang di antara lima kaisar, Dayan adalah yang paling kuat, dan dia tidak memiliki senjata ajaib untuk melawan Great Summer Dragon Sparrow. Kalau tidak, pemimpin dari lima kaisar pasti Dayan. Seseorang berkomentar. Tidak, jika kedua penguasa manusia itu bermusuhan. Kemudian penguasa manusia Sia Agung memiliki artefak kekacauan, burung gereja naga musim panas hebat, mengapa tidak membunuh Dayan saja dan tidak pernah memiliki masalah di masa depan. Seseorang bertanya. Karena dia tidak diizinkan melakukannya pada saat itu. Seseorang berkata. Siapa yang bisa membuat kaisar mematuhi perintah dengan patuh? Seru seseorang. Namun, orang yang berbicara sebelumnya tidak memiliki suara. Saya tidak tahu apakah saya tidak tahu, atau saya tidak berani mengatakannya. Ketika Yan Wuji melaporkan identitasnya, dia mengejutkan penonton, dan ketika banyak orang membicarakannya, Long Chen tertawa. Hanya kamu yang masih ingin menyatukan umat manusia. Apakah anda ingin menertawakan saya? Aura kaisarmu berjarak lebih dari 108 ribu mil dari saudara Sia Guhong. Apakah kamu tahu Sia Guhong? Ketika dia mendengar nama Sia Guhong, mata Yan Wuji langsung melonjak dengan niat membunuh, dan orang-orang di sekitarnya juga menahan senjata mereka. Chapter 4233, Seru menegur jalanan. Menghadapi niat membunuh tanpa akhir dari Yan Wuji dan yang lainnya, Long Chen berkata dengan enteng, itu kakak tertuaku. Di mana dia sekarang? Yan Wuji berteriak dengan tajam. Apakah kamu akan mati? Long Chen berkata dengan jijik. Yang mulia, tolong izinkan komandan terakhir untuk menjatuhkannya, komandan terakhir tidak bisa membuka mulutnya jika anda tidak percaya. Cibiran Long Chen benar-benar membuat marah semua orang kuat dari garis keturunan Yan Huang, dan salah satu dari mereka menghadapi Yan Wuji. Pria itu berbicara, dan pancaran ilahi tiga warna mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan langit dan bumi mengaum, dan aura kekacauan terjalin di sekelilingnya, dan paksaan itu sangat mencengangkan. Semua orang terkejut, orang ini hanyalah salah satu bawahan Yan Wuji, tetapi auranya sangat menakutkan, berapa kali lebih kuat dari tiga tiang tertinggi biasa. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menatap Yan Wuji dan yang lainnya dengan dingin. Saat ini, hatinya juga penuh amarah. Sekarang semua ras telah turun, ada musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini sebenarnya ingin mendapatkan pengakuan dari umat manusia, untuk menyatukan umat manusia, dan bukan untuk melawan musuh asing, tetapi untuk menindas umat manusia untuk mendapatkan kekuasaan. Dia sebodoh babi, sebodoh keledai. Long Chen tidak takut pada pria kuat manapun, tetapi dia tidak sombong, dia merasa bahwa dia tidak terkalahkan di dunia, dan dia dapat memiliki kesombongan seluruh dunia. Dia tidak pernah melakukan upaya penuh sebelumnya, hanya untuk mempertahankan kekuatannya, dia ingin mempertahankan legiun darah naga dan ras manusia semacam itu sebanyak mungkin. Dan orang di depannya, keturunan ratu, jelas memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tikus itu menentang senjatanya, yang membuat Long Chen marah. Long Chen tidak berbicara, hanya saling memandang dengan tenang, selama pihak lain berani bergerak, Long Chen akan melakukan yang terbaik dan tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu mundur, kamu bukan lawannya. Yan Wuji tidak menyetujui permintaan pria itu dan balas melambai. Pria itu terombang ambing, wajahnya muram, dan matanya penuh ketidakpuasan. Dia juga keturunan seorang ratu, dan dia juga berdarah langsung. Sebelum disegel, dia tak terkalahkan di medan perang. Hanya saja meskipun dia memiliki darah kaisar, dia tidak bisa melampaui etiket raja dan menteri. Meskipun yang lain telah mundur, tetapi dia tidak yakin, dia pasti tidak berpikir bahwa Long Chen adalah lawannya. Yan Wuji mengabaikan bawahannya, tetapi memandang Long Chen, bagus sekali, karena kamu berselingkuh dengan keturunan Daxia, maka aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Bukankah kamu menyebut dirimu saudara laki-laki Xia Guhong? Yah, aku, Dayan dan Daxia, adalah musuh bebuyutan, jadi aku akan menggunakan kepalamu untuk bertaruh. Petik 2 Melihat Yan Wuji, Long Chen tertawa dengan marah, dalam hal ini, tidak perlu berbicara omong kosong, siapapun yang menembak Long akan dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh Long, dan saya hanya memiliki satu cara untuk menghadapi musuh, itu untuk membunuh segalanya. Lama, seseorang membunuh jauh-jauh dari dunia fana ke dunia abadi, dan tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Jika Anda tidak percaya, coba saja. Petik 2 Suara Long Chen semakin dingin. Jika dia mengatakan itu sebelumnya, kata-katanya memiliki peringatan, maka sekarang, setiap kata memiliki niat membunuh. Namun, Long Chen juga penuh ketakutan, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia mengkhawatirkan prajurit darah naga di sekitarnya. Begitu perang dimulai, dia sama sekali tidak bisa menjaga saudara-saudara ini. Yang paling penting adalah banyak dari saudara-saudara ini memiliki kekuatan rata-rata, dan perlengkapan mereka bahkan lebih buruk. Begitu terjadi huru-hara, pasti akan menimbulkan banyak korban. Tapi Yan Wuji dan yang lainnya agresif. Jika Long Chen lembut, mereka pasti akan mengintensifkan upaya mereka. Ini adalah situasi yang tidak dapat dipecahkan. Untuk mengatasinya, hanya ada satu pertempuran. Long Chen telah mengambil keputusan. Begitu lawan bergerak, dia bisa menyerbu dan membunuh musuh dengan kecepatan tercepat, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang Dragon Blood Warriors. Pada saat yang sama, Long Chen juga mulai mengirim pesan ke Guoran dan yang lainnya, meminta mereka untuk segera datang. Awalnya, dia akan membawa semua orang kembali secara langsung, tetapi sekarang saya khawatir itu tidak akan berhasil, jadi dia hanya bisa menunggu mereka datang dan bertemu. Huff, ketika keluarga kerajaan Dayanku berjaya, nenek moyangmu mungkin tidak tahu dari pohon mana mereka memetik buah persik. Mengancam kursi ini dengan kata-kata besar. Anda sangat naif, saya ingin mencobanya hari ini, jadi bagaimana jika saya menyinggung Anda? Yan Wuji mencibir, sama sekali tidak tergerak oleh niat membunuh Long Chen, jadi dia berjalan menuju Long Chen. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan menyentuh pedang Ming Hong di belakangnya dengan tangannya yang besar. Seluruh punggungnya sedikit melengkung, dan seluruh orang itu seperti berburu macan tutul. Niat membunuh yang dingin langsung mengunci Yan Wuji. Yan Wuji awalnya memiliki ekspresi menghina di wajahnya, tetapi ketika niat membunuh yang mengerikan dari Long Chen terkunci padanya, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dikurung. Wuji kecil, jangan marah, berlutut dan ambil panah dari kakek. Pada saat ini, suara angkuh dan malas datang, dan saat suara itu jatuh, sebuah panah muncul di wajah Yan Wuji. Panah itu terlalu aneh, tidak ada jalur panah, tidak ada lintasan yang bisa dilihat, dan tidak ada fluktuasi yang bisa dirasakan. Saat muncul, jaraknya sudah kurang dari 3 inci dari wajah Yan Wuji. Yan Wuji kaget dan marah, dia meninju ke bawah, panahnya hancur, dan panahnya tampak aneh, tapi pukulan Yan Wuji bisa didahulukan, menghancurkan panah secara langsung, menegang. Kecepatannya mengejutkan. Sialan, keluar dari sini, kursi ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10 ribu keping. Yan Wuji meraung, wajahnya berubah menjadi raungan, seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh yang membunuh ayahnya. Semua orang tercengang karena seseorang berani menyelinap ke Yan Wuji, keturunan permaisuri, dan mendengarkan nada bicara Yan Wuji, orang ini sepertinya adalah musuh lamanya. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, kesombongan surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Saat ini, suara malas itu terdengar lagi. Itu tidak keras, tapi menutupi seluruh medan perang. Dalam raungan monster gelap, itu masih bisa dengan jelas masuk ke telinga semua orang. Aku tahu, orang ini pasti ada di sana. Wajah Longchen menunjukkan senyum yang memuaskan gelombang setiap kali dia tampil di atas panggung, dia harus berpura-pura menjadi pria genit yang misterius, siapa lagi selain Monian. Faktanya, ketika Monian membuka mulutnya, Longchen mengenalinya. Kamu persen? Aku Akeong tanda pagar ada sesuatu untukku. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa ketika Monian membuka mulutnya, Yan Wuji, yang sombong dan sombong, langsung marah, seperti orang yang memarahi jalan, berteriak pada kehampaan. Untuk sesaat, semua orang, termasuk Longchen, tercengang. Seberapa besar kebencian ini hingga membuat Yan Wuji mengutuk orang sehingga mengabaikan citranya. Nak, kamu salah, jika aku tidak menggalimu dari tanah, bagaimana kamu bisa mengejar ketinggalan acara ini? Anda hanyalah balas dendam atas kebaikan dan pembalasan Anda. Anda adalah keturunan yang bermartabat dan permaisuri. Monian menghela nafas dan berkata perlahan. Meskipun suara Monian gelisah antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa menentukan posisinya, bahkan Longchen tidak bisa merasakannya, mungkin orang ini pasti menggunakan kekuatan magis untuk bersembunyi. Aku akan bercinta denganmu, ibu, beri aku kematian. Yan Wuji sangat marah, dan tiba-tiba dia berhenti minum dan bergegas pergi ke satu arah. Bab 4234, asal mula dendam. Ledakan. Kekosongan ditembus, Yan Wuji menjatuhkan pukulan, kekuatan besar memecahkan kehampaan seperti cermin, dan dalam radius ratusan ribu mil, semua monster gelap langsung berubah menjadi kehampaan. Tembakan Yan Wuji, kecepatannya cepat, kekuatan penghancurnya kuat, membuat banyak orang menamparkan lidah mereka. Anda harus tahu bahwa Yan Wuji bahkan tidak memanggil penglihatan saat ini, hanya pukulan acak, tetapi sudah menyusul. Tiga pukulan putus asa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya saja, setelah Sok, Yan Wuji menghancurkan kehampaan, tapi dia bahkan tidak menyentuh bayangan Monian. Long Chen pada awalnya benar-benar ketakutan, berpikir bahwa persepsi Yan Wuji lebih tajam darinya, dan bahkan mengunci posisi Monian lho, bahkan dia tidak bisa melihat posisi Monian. Ketika Monian berbicara barusan, suaranya tidak menentu, tidak menentu, tidak dapat melacak sumbernya sama sekali, apalagi akurat, bahkan tidak mungkin untuk menentukan lokasinya secara kasar. Yan Wuji bergerak pada awalnya, Long Chen mengira dia telah menahan napas Monian, tetapi Yan Wuji ditipu oleh Monian. Sialan tikus itu, ada cara untuk bertarung. Pukulan Yan Wuji tidak efektif, dan dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menahan raungan. Yan Wuji meraung dengan marah, kekaisaran yang tak berujung mungkin gelisah, dan bahkan monster-monster gelap itu terguncang oleh suaranya untuk sementara waktu, dan untuk pertama kalinya, ada emosi yang mirip dengan ketakutan, dan mereka menghindarinya. Cut, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu keluar? Apakah Anda tidak membantu saya terakhir kali? Suara Monian mencibir, tapi dia tidak muncul begitu saja. Kata-kata Monian keluar, orang-orang tercengang. Merasa, pria bernama Monian ini sudah bermain melawan Yan Wuji. Melihat penampilan marah Yan Wuji, saya khawatir keluhan di antara keduanya tidak kecil. Jika kamu tidak melarikan diri dengan cepat terakhir kali, kamu pasti sudah lama mati di makam kekaisaran. Beraninya kau berbicara bahkan dalam pasukan yang kalah. Teriak Yan Wuji dengan marah. Cut, jika bukan karena terlalu banyak dari kalian terakhir kali, aku akan takut padamu. Anda menggertak terlalu banyak orang dan Anda tidak diizinkan melarikan diri. Mengapa begitu lucu untuk berbicara? Selain itu, Anda tidak tahu berterima kasih, jika saya tidak mengeluarkan Anda dari kuburan, apakah Anda dapat mengejar pertemuan Raja Suci ini? Monian berkata dengan jijik. Mendengar ini, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tiba-tiba mengerti bahwa pria Monian ini benar-benar menyentuh makam kuno Kaisarian. Pasti orang inilah yang mencuri dari makam kuno dan membangunkan Yan Wuji yang sedang tidur. Dengan kata lain, Yan Wuji tidak dibangunkan, tetapi dibangunkan oleh pria Monian ini. Jika Long Chen tidak buruk, kelompok pria dengan nafas kuno ini dibangunkan bersama. Tidak heran mereka mendengar suara Monian dan segera mengertakan gigi, seolah-olah mereka akan menggigit Monian sampai mati. Kamu bajingan, jangan lari, keluar untuk bertarung seperti laki-laki, satu lawan satu, tidak pernah mati. Yan Wuji meraung. Melihat penampilan marah Yan Wuji, banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Yan Wuji ini adalah keturunan ratu yang sia-sia. Meski memiliki kekuatan, auranya tidak terlalu bagus. Meskipun orang tidak tahu kebencian mendalam antara Yan Wuji dan Monian, bahkan jika ada kebencian membunuh ayahnya dan mencuri istrinya, sebagai keturunan ratu, dia sangat marah dan bejat, tanpa ketenangan sedikitpun, yang benar-benar mengecewakan. Orang seperti itu ingin memimpin umat manusia. Saya khawatir seperti yang dikatakan Long Chen, ini terlalu lama terkubur di tanah, dan otaknya lembab, masih hidup di zaman kuno. Turun, kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali, bukankah sekelompok orang pada akhirnya memukuliku? Keturunan ratu benar-benar tidak biasa. Dalam kata-kata Long Chen, bajingan yang Anda tarik dapat dimakan kembali tanpa mengubah wajah Anda. Kami benar-benar tidak bisa meniru ini, Monian berkata dengan jijik. Serangan balik Monian hampir membuat semua orang tertawa. Orang ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar, dan dia akan menyakiti mereka sampai mati. Mati. Yan Wuji meraung, tiba-tiba meninju, ruang di kejauhan runtuh, monster gelap tak berujung terbunuh, dan darah menghujani. Boom-boom-boom. Yan Wuji menghancurkan tujuh atau delapan pukulan berturut-turut, kekosongan terus terbuka, dan monster gelap itu jatuh dengan parah. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang mati di bawah pukulan Yan Wuji. Meskipun Yan Wuji adalah serangan biasa, kekuatannya menakutkan, dan pukulan acak disertai dengan kekuatan surgawi yang menakutkan. Dia seperti yang dimiliki Kaisar Dewa, dan dia dapat mengendalikan semua metode dan semua cara, dan setiap pukulan akan menghancurkan langit. Kekuatan Bumi. Tapi kekuatan ini menakutkan, tetapi orang-orang terkejut dan geli, karena tujuh atau delapan pukulan Yan Wuji semuanya telah dihancurkan, apalagi memaksa Monian keluar, bahkan bayangan Monian belum tersentuh. Mengapa tidak ada yang bisa mengatakan yang sebenarnya? Di makam Kekaisaran hari itu, apakah sekelompok dari Anda memukuli saya, dan sekelompok orang dengan peringkat yang sama memukuli saya, bahkan jika ada begitu banyak dewa bawaan yang mengepung saya? Sian Tianzun baik-baik saja, dan pada saat yang sama dia membuka formasi makam Kekaisaran untuk menjebaku, apakah ini satu-satu yang kamu katakan? Monian berkata dengan ringan. Persetan Ibu Kentut, kamu mencuri barang-barang dari makam Kaisar Yan Huang saya, buang air besar di peti mati saya, dan ingin membangunkan senior lain yang sedang tidur. Jika aku tidak membunuhmu, apakah aku akan tetap mempertahankanmu? Yan Wuji mengaum. Raungan Yan Wuji menyebabkan mulut orang yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar, Monian orang ini terlalu buruk, bukankah ini yang dilakukan orang? Batu, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda tidak dapat mengubah penawaran Anda meskipun rusak. Saya sudah makan perut yang buruk. Saya orang yang beradab, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat peti mati, jadi saya hanya bisa menggunakannya sebagai keadaan darurat. Saat itu, sungai berubah menjadi laut di perutku, dan gerbang kota akan runtuh. Ketika saya melihat peti mati, saya hanya bisa membukanya, lalu terbang lurus ke bawah, siapa tahu masih ada seseorang yang tergeletak di dalam. Suara Monian sedikit sedih. Kali ini, bahkan Longchen membuka mulutnya lebar-lebar, dan sekarang di akhirnya mengerti mengapa Yan Wuji sangat membenci Monian gelombang sepertinya Yan Wuji sudah bisa melakukannya, jika itu orang lain, saya khawatir dia akan menjadi gila bar. Mengapa kamu tutup mulut untuk Lao Su? Yan Wuji meraung dengan marah, rambut panjangnya berdiri tegak karena marah, matanya penuh dengan niat membunuh seperti gunung berapi yang meletus. Oke, kamu suruh aku diam, aku diam saja, ini benar-benar salahku, aku minta maaf padamu, mulai sekarang air sumur tidak akan membuat air sungai, bagaimana dengan itu? Monian meminjam bajingan turun dari keledai dan langsung berjabat tangan dengannya untuk berdamai. Bagaimana bisa Akeong tanda pagar persen? Aku tidak akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Yan Wuji memarahi, dan sekali lagi melontarkan kata-kata kotor. Tapi kali ini, tidak ada yang menertawakannya karena kurang tenang. Bagaimanapun, siapapun yang menderita penghinaan seperti itu tidak lebih baik darinya. Sial, apakah kau tidak mempermalukan wajahmu? Mulut yang sudah makan darah berbau tidak enak. Apakah karena Anda memakan kotoran laosu, atau apakah Anda tumbuh dewasa dengan memakan kotoran? Monian juga marah kali ini. Menelepon kembali secara langsung. Saat Monian mengutuk kembali, Longchen tahu itu akan menjadi buruk, karena saat Monian mengutuk, perubahan suasana hatinya tiba-tiba memperlihatkan posisinya. Menemukanmu? Mati. Mata Yan Wuji menjadi tajam dalam sekejap, dan saat dia melangkah keluar, sosoknya menghilang dalam sekejap. Bab 4.235, Jebakan Yang Mengerikan Monian menanggapi dengan omelan, dan ketika dia bersemangat, gejolak jiwanya tiba-tiba menjadi ganas. Saat itu, posisinya tidak hanya dirasakan oleh Longchen, tetapi juga oleh Yan Wuji. Yan Wuji menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia menghantam kehampaan dengan pukulan, dan dengan ledakan keras, kehampaan itu runtuh. Kali ini, pukulannya tidak menghantam udara. Di bawah distorsi kehampaan, sebuah peti mati muncul. Itu adalah peti mati kristal yang ditutupi dengan rune kuno, tapi itu tidak mengungkapkan nafas sedikitpun. Di peti mati kristal, Monian menungganginya. Melihat Yan Wuji datang, dia membawa sekop ekstra di tangannya. Sekop itu gelap dan tidak mencolok, dengan tanah di atasnya, seolah-olah baru saja diambil dari pertanian. Yan Wuji menghancurkan kekosongan dengan pukulan, memperlihatkan sosok Monian. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam umat manusia melihat barisan Monian, dan segera mengertakkan gigi. Monian juga mengunjungi makam leluhur orang-orang kuat ini. Mereka adalah kekuatan yang memposting potret buronan Monian. Ketika mereka melihat Monian saat ini, mereka ingin menggigitnya sampai mati. Kali ini, mari kita lihat kemana kamu pergi, mati. Satu pukulan memaksa keluar sosok Monian, Yan Wuji terkejut dan senang, menginjak kehampaan, orang-orang bergegas menuju Monian seperti sambaran petir. Potong, apakah aku akan takut padamu satu lawan satu? Monian mencibir, dan berdiri di atas peti kristal sambil memegang sekop, menghadap Yan Wuji yang sedang bergegas, dan ketika dia naik, sebuah sekop ditembak jatuh. Ledakan Yan Wuji menghancurkan sekop dengan pukulan, dan dengan ledakan keras, seluruh arena Raja Suci bergetar untuk sementara waktu, gelombang udara yang menakutkan menyapu langit, dan monster gelap yang tak terhitung jumlahnya terguncang sampai mati. Di tengah ledakan, keduanya mundur bersamaan, bahkan mereka bertarung setengah kati. Titik Saat dia bergegas menuju Monian, peti mati di bawah selangkangan Monian tiba-tiba berdiri, dan peti mati itu dibuka. Apa? Kulit Yan Wuji berubah drastis. Saat peti mati kristal dibuka, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Dia akan mundur, tetapi Monian tampaknya telah menghitung bahwa dia akan melarikan diri. Panggilan Peti mati kristal didorong ke depan. Yan Wuji telah berubah dari bergegas maju menjadi mundur, jadi butuh waktu tertentu, tapi dia terkunci ke dalam peti mati kristal dalam sekejap. Ledakan Tutup peti mati kristal ditutup, dan segera ditutup rapat, menjebak Yan Wuji dengan kuat di dalamnya. Contoh kecil, aku bisa bermain untuk membunuhmu satu lawan satu, selain makan kotoran, aku tidak sebaik kamu, kemampuan apa yang kamu miliki. Monian memasukkan Yan Wuji ke dalam peti mati kristal, dan tiba-tiba menjadi bangga. Pada saat itu, orang-orang di dalam dan di luar arena tercengang. Mereka mengira akan ada pertempuran antara Yan Wuji dan Monian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yan Wuji akan dimasukkan ke dalam peti mati oleh Monian begitu mereka bertemu. Boom-boom-boom. Ada suara keras dari peti mati kristal. Tampaknya Yan Wuji dengan panik menyerang peti mati kristal. Di peti mati kristal, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan riak menyebar, menyebabkan kehampaan mengaum, tetapi masih belum bisa dibuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Dayan tercengang. Apakah ini berakhir bahkan sebelum dimulai? Itu terlalu mendadak, terlalu mendadak untuk mereka terima. Selamatkan yang mulia. Tiba-tiba, di antara orang-orang kuat dari keluarga kerajaan Dayan, seseorang berteriak, dan semua orang bereaksi. Ratusan ribu orang kuat bergegas ke Monian bersama. Izinkan saya mengatakan, tidak mungkin untuk menjadi satu lawan satu setiap saat. Karena Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Monian mencibir dan menendang peti mati kristal. Bang! Peti mati kristal bergetar, seperti bintang jatuh yang terbang langsung menuju pusat kekuatan keluarga kerajaan Dayan. Pusat kekuatan keluarga kerajaan Dayan tidak menyangka Monian akan memberi mereka peti mati kristal secara langsung. Setelah terkejut sesaat, mereka bahkan tidak bisa menebak apa maksud Monian, jadi mereka mencoba mencari cara untuk membuka peti kristal. Titik. Satu tendangan menendang peti mati kristal, Monian mengabaikan mereka sama sekali, dan datang ke Longchen, hehehe tersenyum dan berkata, Saudaraku, ku dengar kamu belum melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Seolah-olah kamu lebih baik dariku. Di wilayah ras manusia, potret buronanmu ada di mana-mana. Longchen berkata dengan suara marah, dia benar-benar tidak cocok, siapapun bisa menertawakannya, hanya Monian yang tidak memiliki kualifikasi itu. Hei, bagaimanapun, aku memang lebih baik darimu. Musuhku semuanya adalah manusia, dan kamu, momong-momong, pernahkah kamu mendengar sesuatu? Kata Monian. Apa? Ada ribuan orang kuat di sembilan surga, dan Longchen menyinggung 85%. Hei, awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang, aku percaya, hahaha. Monian melihat ras yang tak terhitung jumlahnya di sekitar ring dan tidak bisa menahan tawa. Senyum Monian membuat ibu Bai Shishi di luar ring terhibur, dan para ahli lain dari Akademi Lingqiao juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kata-kata Monian, mereka belum pernah mendengarnya, tetapi dari sudut pandang seluruh arena, 85% orang yang memusuhi Longchen tampaknya kurang lebih. Di antara ras yang tak terhitung jumlahnya seperti ras iblis, ras darah, ras monster, ras ork, ras malam gelap, ras nether, del. Banyak orang memandang Longchen tanpa menyembunyikan niat membunuh mereka. Bahkan dalam ras manusia, kebanyakan dari mereka memusuhi Longchen. Di satu sisi, Longchen cukup baik untuk membuat banyak orang cemburu. Di sisi lain, seperti penipuan bank komersial Longteng, banyak orang diam-diam membenci Longchen. Meskipun mereka tidak akan rugi, mereka telah ditipu dan juga membenci Longchen. Selain itu, kekuatan teratas umat manusia, seperti keluarga sudara ungu, keluarga panjang abadi, dan silsilah penguasa manusia, hampir semuanya adalah musuh bebu yutan Longchen. 85% ini tidak berlebihan. Monian ini juga terkenal kejam. Sekarang keduanya ditambahkan bersama, saya khawatir itu tidak akan menjadi 85%. Ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun mereka semua siap secara psikologis, mereka tahu bahwa Longchen akan penuduri ketika dia memasuki ring Raja Suci, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa jumlah musuh di luar imajinasi mereka. Oke, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu, apa yang terjadi di arena Raja Suci ini. Kenapa kalian tidak bersama kami? Longchen bertanya. Saat ini, Yan Wu Ji terjebak di peti mati kristal, dan tidak ada yang mencari masalah untuk mereka. Longchen ingin mengklarifikasi masalah ini gelombang entahlah, kami semua datang ke Seng Wangzu secara normal. Situasi kami harus sama dengan Anda, semua orang bingung. Monian menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang dia katakan, mereka juga berkumpul dari seluruh sembilan langit. Setelah mereka datang ke negara Raja Suci, situasi yang mereka temui sama dengan yang dihadapi Longchen dan yang lainnya, dan mereka semua bingung. Mengapa itu dibagi menjadi dua dunia? Saya tidak tahu, tapi saya menemukan satu hal. Wajah Monian menjadi serius. Titik yang mana? Longchen buru-buru berkata. Ini jebakan. Kata Monian. Sial, aku tidak buta. Longchen berkata dengan marah, dia sudah melihatnya, ini sama sekali bukan kuncinya. Kunci dari jebakan ini mungkin adalah membuka jebakan yang lebih besar, yang dapat merusak pola saat ini di seluruh dunia. Monian berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Longchen tercengang, jika itu masalahnya, jebakan berikutnya akan terlalu menakutkan. Bab 4236, Warisan Kaisar Agung. Apa situasi spesifiknya? Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak heran dia selalu merasakan bencana yang akan datang, kegelisahan yang intens, bukan dari sekitarnya, tetapi dari masa depan yang jauh. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya telah mensurvei topografi Seng Wangzu dan menemukan bahwa ada masalah dengan tata letak di sini. Dari perspektif pola Feng Shui, ini adalah tanah harta karun yang mengumpulkan semua energi spiritual nirvana, dan tidak ada habisnya dan bersiklus. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat kehidupan. Tetapi saya menemukan bahwa tanah harta karun ini tampaknya telah dimanipulasi, dan rantai tak berujung telah disuntik dengan jejak kematian. Jejak energi kematian ini berasal dari tanah, tetapi tempat yang memengaruhi pola Feng Shui di sini terlalu jauh, dan saya tidak punya waktu untuk menyelidikinya, jadi saya tidak dapat menentukan lokasi pastinya. Saya tidak peduli pada awalnya, bagaimanapun, sedikit kematian ini tidak mempengaruhi tempat ini sama sekali, tetapi saat saya memasuki ring, saya mengerti. Jejak energi kematian itu hanyalah pengantar. Ia sendiri tidak memiliki kekuatan. Fungsinya untuk mengumpulkan darah dan kekuatan jiwa dari pembangkit tenaga listrik mati di Holy King's Arena. Kekuatan darah dan jiwa roh sembilan hari, dikombinasikan dengan nafas monster gelap, akan membentuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang arena ini mengumpulkan kekuatan semacam ini, dan orb keberuntungan itu kemungkinan besar adalah kunci untuk meledakan kekuatan ini. Kata Monian. Ledakan kekuatan ini, maksud kamu apa? Ini untuk membunuh seluruh nyawa seluruh negara Raja Suci. Longchen menghirup udara, apakah ini untuk memusnahkan elit Jiutian? Monian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Saya telah melihat pola Feng Shui di sini. Begitu kekuatan ini meletus, itu ditujukan ke pintu ruang angkasa. Pintu ruang. Longchen terkejut. Itu memang gerbang ruang angkasa, tapi gerbang ruang angkasa itu terlalu jauh dari sini, dan dipisahkan oleh penghalang langit. Saya hanya tahu bahwa itu adalah gerbang ruang, tetapi secara khusus, saya tidak memiliki survei waktu. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa arena Raja Suci hanyalah jebakan kecil, dan tujuan orang yang meletakkannya haruslah menjadi gerbang ruang itu. Kata Monian. Jantung Longchen berdetak kencang, siapa yang memiliki andil besar untuk mengendalikan arena Raja Suci. Ini hanyalah kekuatan langit. Longchen memahami karakter Monian. Orang ini tidak memiliki kebenaran dalam hal-hal sepele dan tidak ada kebohongan dalam hal-hal besar. Dia tidak akan berbicara omong kosong tanpa kepastian mutlak. Monian melanjutkan, meskipun saya tidak tahu siapa yang ada di balik layar, apa tujuannya, apa yang tersembunyi di balik pintu ruang. Tapi bukanlah burung yang baik untuk dapat menggunakan nyawa begitu banyak makhluk untuk menyelesaikan rencana ini. Begitu pintu ruang terbuka, pola jiutian pasti akan terganggu. Tidak masalah jika itu terganggu, saya khawatir manipulator di belakang layar memiliki rencana yang lebih buruk, dan kita semua menjadi pionnya. Jadi, kita harus menemukan cara untuk mengacaukan rencananya dan tidak membiarkannya berhasil. Petik 2 Untuk membuka pintu dengan mengorbankan nyawa makhluk tak berujung, orang ini terlalu berani, bukankah dia takut diserang oleh sekelompok orang? Kamu bilang, di antara orang-orang di arena ini, apakah ada yang tahu tentang ini? Long Chen bertanya. Monian segera membandingkan jempolnya, luar biasa, kamu sudah memikirkannya. Long Chen berpikir bahwa seseorang diam-diam membawa ritme dan dengan sengaja memprovokasi semua orang untuk bertarung, dan kemudian digabungkan dengan hal-hal yang dikatakan Monian ini, dia menjadi curiga. Seseorang pasti tahu, tapi tidak ada yang tahu siapa itu, dan tidak mungkin mereka berdiri dengan bodoh. Fakta bahwa mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk masuk ke dalam perangkap jelas merupakan hal yang baik, dan itu merupakan keuntungan yang sangat besar. Jadi kita harus mengawasi mereka. Begitu manfaatnya muncul, kami akan mengambilnya, dan kami tidak boleh murah. Adapun si idiot dari keluarga Zixuesu yang dipukuli olehmu, aku jamin dia tidak boleh tahu, dan jika dia tahu, dia tidak akan datang untuk bertarung denganmu sepagi ini. Kata Monian. Bagaimana kamu tahu bahwa aku mengalahkannya? Long Chen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Aku diam-diam mencari jiwa seseorang, dan aku tahu semua yang terjadi di sisimu. Anda harus memperhatikan delapan keluarga abadi, mereka harus tahu, jika tidak mereka tidak akan stabil dan tidak bergerak. Dan orang-orang dari keluarga kerajaan Dayan sulit dikatakan. Mereka sangat ramping dan tidak menarik perhatian semua orang. Mereka tahu atau tidak tahu, mereka semua terlihat seperti burung. Kata Monian. Long Chen mengangguk, seperti yang dikatakan Monian, delapan keluarga aristokrat besar sangat rendah hati dan tetap diam, kecuali Long Aotian yang keluar dan mengucapkan beberapa patah kata, yang lain diam. Bahkan Jiang Fengfei bersembunyi dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Setelah memasuki ring, Long Chen tidak pernah melihatnya, yang agak tidak biasa. Tidak hanya delapan keluarga besar, tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan tidak menonjolkan diri. Arena saat ini seperti gunung berapi tidur yang akan meletus kapan saja, dan semua jenis monster yang menakutkan akan terbunuh pada saat itu. Kamu mengatakan bahwa manfaat terbesar adalah mutiara keberuntungan. Long Chen berbisik. Seharusnya, mutiara keberuntungan terkait dengan keberuntungan sembilan surga, dan masuk akal bahwa itu tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Meski seseorang bisa menguasai arena dan bisa meminjam kekuatan Orb of Fortune, setelah habis, Orb of Fortune tidak boleh hilang, dan semua orang masih bisa memperjuangkannya. Saya hanya tidak tahu, apa yang akan terjadi pada mutiara keberuntungan saat itu, kita harus mengawasinya. Kata Monian. Saat keduanya berbicara, ada semakin banyak monster gelap di atas ring, dan semua ras berjuang keras untuk membunuh mereka. Dalam hal ini, semua ras menderita banyak korban. Dalam medan perang yang kacau seperti ini, kecuali Anda adalah ahli top, begitu Anda sendirian, Anda pasti akan mati. Saudara laki-laki. Pada saat ini, Guoran dan yang lainnya membawa semua orang untuk membunuh mereka sepenuhnya dan bergabung dengan mereka. Ketika mereka melihat prajurit darah naga ini, mereka sangat bersemangat. Melonjak hingga lebih dari 5.000 orang. Prajurit darah naga bersatu kembali, masing-masing dengan darah mendidih, mengingat perang kehancuran dunia di benua Tianwu, seolah-olah itu seumur hidup. Dengan Guoran dan yang lainnya, ada juga yang lemah yang gagal menaiki tangga, dan yang kuat yang mendukung Longchen. Tim mereka kuat, jumlahnya sangat besar, tetapi yang sebenarnya kuat, tapi jumlahnya kurang dari 30 persen, jadi butuh banyak waktu untuk membunuh mereka. Kamu masih sangat usil. Monian memandang para pembudidaya dalam tim, beberapa dengan ketakutan di wajah mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak setuju dengan pendekatan Longchen. Dengan orang-orang lemah ini, itu akan memengaruhi efisiensi tindakan secara keseluruhan, dan itu juga akan menyeret Anda ke bawah. Pendekatan ini sangat tidak diinginkan. Ini bukan nostalgia gelombang ini semacam warisan. Longchen tersenyum. Warisan apa? Kata Monian dengan ketidaksetujuan. Longchen berkata dengan serius, warisan dari Kaisar Agung adalah kekayaan spiritual yang diwariskan kepadaku oleh lima Kaisar Agung. Yang kuat harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Kakak Yun Sang, Kakak King Su, Kakak Molly, Kakak Han Wei, Kakak Ziang, siapa yang bukan orang paling menakjubkan di dunia. Jika mereka tidak peduli dengan bisnis mereka, mereka pasti sudah naik ke alam abadi dan melakukan perjalanan selama sembilan hari. Bahkan jika mereka telah berada di alam abadi begitu lama, mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan membaca kesombongan miliaran orang, saya belum pernah melihat orang yang dapat dibandingkan dengan mereka. Jika mereka tidak peduli dengan usil, benua Tian Wu akan lama hilang, apakah masih ada Anda dan saya? Petik 2. Ketika Long Chen menyebutkan lima Kaisar Agung, wajah Monian menunjukkan ekspresi hormat, mengangguk, dan berkata, Maaf, seharusnya aku tidak ledakan. Tepat ketika Monian merasa kasihan dengan kata-katanya, tiba-tiba terjadi ledakan, dan banyak orang berseru bahwa peti mati kristal yang menjebak Yan Wu Ji benar-benar dibuka. Bab 4237, akhirnya tiba. Monian, bajingan, mati untuk Laosu. Peti mati kristal dibuka, dan Yan Wu Ji terbang keluar darinya. Tapi saat dia keluar, semua orang terkejut. Yan Wu Ji yang perkasa berwarna hitam seluruhnya, dan jubah kuningnya berubah menjadi jubah hitam, seolah-olah dia keluar dari kompor. Sangat malu. Pada saat Yan Wu Ji terbang keluar dari peti mati kristal, puluhan mayat hangus terbang keluar pada saat bersamaan. Ketika mereka melihat mayat-mayat itu, beberapa orang berseru. Balrok kuno. Mayat-mayat itu layu, seperti kayu kering, dan rune di tubuh mereka telah meredup, tetapi ada paksaan mengerikan yang melekat pada mereka. Itu adalah mayat iblis api dari peringkat siantian. Seseorang dapat melihat sekilas bahwa mayat-mayat itu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan seharusnya telah disempurnakan menjadi boneka. Sekarang, boneka-boneka ini tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya. Setelah terbang keluar dari peti mati kristal, tubuh mereka mulai membusuk dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi debu dan abu yang berserakan di antara langit dan bumi. Orang-orang terkejut. Peti mati kristal Monian memiliki mekanisme yang sangat menakutkan. Meskipun boneka ini jelas tidak sekuat siantian Tianzun yang asli, kekuatan tempur mereka jelas tidak rendah. Di peti mati kristal, Yan Wuji melawan begitu banyak boneka iblis api pada saat yang bersamaan. Meski terlihat malu, dia tidak terluka, dan kekuatannya luar biasa. Yan Wuji terbang keluar dari peti mati kristal dan menatap Monian untuk pertama kalinya, dan tubuhnya bergerak seperti sambaran petir. Panggilan Pada saat Yan Wuji bergegas mendekat, pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Dayan yang mengendalikan peti mati kristal berseru, melihat cahaya ilahi dari peti mati kristal bermekaran, dan kekuatan yang menakutkan memantulkan mereka. Peti mati kristal tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di depan Monian. Awalnya, Yan Wuji sedang bergegas menuju Monian, tetapi dia hendak bergegas ke Monian ketika dia tiba-tiba melihat peti mati kristal, wajahnya berubah dan dia dengan cepat mengubah arahnya. Dia menderita kerugian besar barusan. Peti mati kristal adalah dunianya sendiri. Jika dia tidak mengalahkan boneka iblis api itu, orang-orang di luar tidak akan bisa membuka peti mati kristal. Dia ketakutan. Peti mati kristal ini terlalu aneh. Di peti mati kristal, kekuatannya telah banyak melemah. Untungnya, dia cukup kuat. Bahkan jika kekuatannya melemah, dia tetap mengalahkan boneka iblis api itu dan membunuh mereka. Hanya saja dia menderita kerugian terakhir kali. Dia cemburu dengan peti mati kristal yang aneh ini, menghindari peti mati itu, dan menghancurkannya ke arah Monian dari arah lain. Kecepatan serangan Yan Wuji sangat cepat, dan peti mati kristal tidak nyaman untuk diputar. Yan Wuji jelas sangat percaya diri dengan kecepatannya. Dengan pukulan, angin bersiul, dan bahkan long chen tertutup, sepertinya dia akan bertarung melawan dua. Aku akan melakukannya. Monian berbicara lebih dulu, sekop muncul di tangannya, dan menggunakan sekop sebagai perisai untuk memblokir pukulan Yan Wuji. Kapan? Sekop meledak, dan suara simfoni emas dan besi meletus, dan Anda bahkan bisa melihat percikan api besar, dan Monian terbang bersama dengan peti mati kristal. Kamu nonton dulu serunya, perhatikan dinamika sekitar, aku akan bermain dengan anak konyol ini. Monian berkata pada long chen. Panggilan. Monian tiba-tiba menyingkirkan peti mati kristal, orang itu masih terbang mundur, menunjuk Yan Wuji dengan sekop di tangannya, dan mengutuk. Kamu bajingan yang membalas budi dan balas dendam, jika bukan karena aku, kamu masih akan terbaring di peti mati basah kuyuk. Jika Anda membuat masalah lagi, saya harus serius, saya akan menggali Anda dengan tangan saya sendiri, dan kemudian saya dapat mengubur Anda lagi dengan tangan saya sendiri. Monian berteriak keras. Gulung Akeong tanda pagar. Yan Wuji berteriak dan mengutuk. Melihat Monian menyingkirkan peti mati kristal, dia langsung disegarkan, mengayunkan tinjunya dan membunuh Monian. Sial, mulut yang sudah makan darah berbau tidak enak. Berapa banyak yang Anda makan hari itu? Apakah kamu akan bersendawa? Monian memarahi. Mati. Yan Wuji mengayunkan tinjunya, angin bertiup, angin tinju ada di mana-mana, ruang bergolak, angin seperti pisau, dan kehampaan benar-benar retak karena angin tinjunya. Ketika orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Anda harus tahu bahwa saat ini, Yan Wuji masih belum memanggil sebuah penglihatan. Dia baru saja menggunakan kekuatan paling dasar untuk bertarung, tetapi kekuatan semacam ini telah menjadi makhluk tertinggi tiga kutub yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ledakan penuh. Keturunan ratu manusia sangat menakutkan. Dia membunuh begitu banyak boneka iblis api berturut-turut tanpa terluka sedikitpun. Saya perkirakan dia belum benar-benar memasuki kondisi pertempuran. Seseorang menghela nafas. Seorang keturunan ratu manusia harus memiliki darah seorang kaisar manusia. Dengan restu dari leluhur, di bawah kekuatan penuh ledakan, saya tidak tahu betapa dasyatnya kekuatan yang akan meletus. Saat ini, hanya Dasia dan Dayan yang tersisa. Dasia benar-benar menolak. Dikatakan bahwa hanya Siaguhong yang tersisa. Dan Siaguhong masih menjadi kekasih yang tergila-gila. Ketika kekasihnya meninggal, dia kesepian sepanjang hidupnya, dan dia menolak untuk menikah. Dia bahkan tidak punya anak. Begitu dia meninggal, garis keturunan Daksia akan punah. Seru seseorang. Dikabarkan bahwa selama periode taiko dari lima kaisar, hanya kaisar kedua yang tersisa, dan tiga kaisar yang tersisa rusak parah dalam pertempuran, dan akhirnya keberuntungan mereka menurun dan musnah. Hanya keturunan kaisar Yan Agung dan kaisar manusia Siagung yang tersisa dari lima kaisar, tetapi satu-satunya garis keturunan Siagung adalah cinta, yang mengagumkan sekaligus disesalkan. Awalnya, kaisar manusia selalu menjadi harapan umat manusia. Pada awalnya, ketika orang mengetahui bahwa Yan Wu Ji adalah keturunan dari orang yang mulia, beberapa orang sangat bersemangat, mengira bahwa umat manusia akhirnya akan memiliki pemimpin sejati. Tapi kesombongan dan dominasi Yan Wu Ji membuat orang tidak nyaman, dan penampilan Monian membuatnya tidak bisa berkata apa-apa seperti tikus di jalan. Tidak peduli seberapa kuat orang seperti itu, sulit untuk meyakinkan publik. Tetapi bahkan jika mereka tidak dapat meyakinkan publik, orang-orang selalu penuh dengan harapan akan kekuatan rakyat kaisar, dan mereka semua ingin tahu seberapa kuat keturunan kaisar, dan apakah mereka mewarisi sihir kaisar yang tak tertandingi. Titik. Penguasa manusia, itu adalah gelar tertinggi umat manusia, dan nama penguasa juga mewakili sebuah era. Lima kaisar lahir dan berakhir di era yang sama. Meski masih ada dua ratu, Dayan dan Daxia, namun mereka hanya keturunan dan tidak bisa mewakili kaisar. Setelah lima kaisar, tidak akan ada kaisar. Meski begitu, orang-orang masih kagum pada makhluk tertinggi seperti kaisar, dan mereka berharap untuk melihat mantan keanggunan kaisar di Yanwuji. Boom-boom-boom. Yanwuji melambaikan tinjunya, terbuka lebar dan tertutup, memaksa Monian mundur lagi dan lagi. Monian memegang sekop yang tidak mencolok dan mundur sambil memukul. Meskipun tampaknya Yanwuji lebih unggul, Monian juga lebih unggul. Tidak dengan kekuatan penuh. Apa yang mereka lakukan? Bukankah Yanwuji terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh Monian? Kenapa dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya? Akhirnya seseorang menjadi tidak sabar gelombang langkah pamungkas yang ditunggu-tunggu telah ditunda. Pertarungan antara keduanya benar-benar membosankan. Yanwuji sedang menguji Monian. Selama Monian mengungkapkan kekurangannya, Yanwuji akan keluar dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, Monian sangat licik dan tidak pernah bisa membiarkan Yanwuji menguncinya. Tidak dapat mengunci, bahkan jika Yanwuji meledak dengan seluruh kekuatannya, Monian dapat melarikan diri, jadi tidak ada gunanya Yanwuji meledak dengan seluruh kekuatannya, jadi mereka hanya bisa menyianyaiakannya seperti ini. Seseorang dari generasi yang lebih tua angkat bicara dan menunjukkan kuncinya. Yanwuji ingin membunuh Monian lebih dari siapapun, tapi dia tidak bisa mengunci Monian, dan dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi Longchen tidak berpikir begitu. Dia tahu bahwa Yanwuji sedang melakukan pemanasan, mempertahankan kondisi pertempuran terbaik, dan dapat meledak kapan saja. Ledakan. Pada saat ini, arena bergetar hebat, dan Orb of Luke tiba-tiba berputar dengan cepat. Akhirnya di sini. Pada saat itu, murid Longchen tiba-tiba menyusut, dan apa yang dikatakan Monian akan segera muncul. Bab 4238 Monster Abadi Om Tiba-tiba, Orb keberuntungan bergetar hebat, menembakkan sembilan sinar cahaya ilahi, dan topeng arena itu tertembus. Penghalang itu ditembus, dan sembilan lubang besar muncul. Dimanapun cahaya ilahi mencapai, semua monster gelap dari tingkat manapun dibunuh oleh cahaya ilahi. Salah satunya adalah cahaya ilahi, terbang melewati Longchen dan yang lainnya, dan hampir menggoresnya, Longchen terkejut. Longchen dalam bahaya, tetapi ada sinar cahaya ilahi, tetapi melewati pusat pasukan iblis, dan pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan menjadi abu terbang dalam sekejap. Banyak orang merasa ngeri dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat ketika semua orang terkejut, situasi yang lebih mengejutkan terjadi. Pesona arena dirobohkan dari sembilan lubang besar, dan sembilan lubang itu menunjukkan sembilan pintu ruang, dan pintu ruang di bagian atas juga di pelintir. Awalnya, ini adalah pintu masuk monster gelap, tapi sekarang kegelapan tak berujung monster itu menghilang. Dan di lorong luar angkasa itu, udara hitam tak berujung bersirkulasi, paksaan yang menakutkan berkembang dengan cepat, dan tampaknya monster yang menakutkan akan segera muncul. Saat adegan ini muncul, Monian dan Yan Wuji mundur bersamaan. Mereka tidak berniat untuk bertarung lagi, tetapi menatap ke sepuluh lorong di atas kehampaan pada saat yang bersamaan. Ledakan Sepuluh lorong bergetar, sembilan pintu ruang besar perlahan terbuka, dan kemudian sembilan sosok besar muncul. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Tuan kegelapan tingkat Tian Tian bawaan Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa para penguasa gelap ini tidak hanya keberadaan tingkat Tian Jun bawaan, tetapi juga memiliki garis emas gelap di tubuh mereka. Long Chen melawan penguasa kegelapan di area kehidupan terlarang, dan dia sangat tahu kengerian penguasa kegelapan. Tetapi penguasa kegelapan di area kehidupan terlarang hanya memiliki beberapa garis emas gelap di tubuh mereka, tetapi penguasa kegelapan ini memiliki ratusan garis. Meskipun mereka belum mendekat, aura para penguasa kegelapan ini telah membuat hati orang-orang kewalahan, membuatnya sulit untuk bernapas. Sebaliknya, penguasa kegelapan ini lebih kuat dari penguasa kegelapan di area kehidupan terlarang. Ada terlalu banyak, tidak satu tingkat sama sekali. Kesenjangan semacam ini seperti perbedaan antara Tian Tianzun sebelumnya dan Tian Tianzun di masa depan, dan ada sembilan keberadaan yang menakutkan sekaligus. Jika mereka bergerak, saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh arena yang akan bertahan pada akhirnya. Ledakan Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh sembilan penguasa kegelapan, lorong terbesar di tengah bergetar, dan sesosok bayangan muncul. Tuhan! Ketika orang melihat sosok itu, bahkan generasi yang lebih tua dari para ahli Heavenly Venerate merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan wajah mereka ngeri. Itu adalah monster gelap yang sangat besar. Monster gelap yang muncul sebelumnya sudah cukup besar, dan semuanya sebanding dengan pegunungan. Di depan monster gelap ini, mereka menjadi kecil dan besar, dan hal yang paling menakutkan adalah semua garis di tubuhnya semuanya emas gelap tanpa jejak variegasi. Ledakan Tubuh monster itu sangat besar, dan saluran luar angkasa tampaknya tidak dapat menampungnya, dan ruang mulai retak saat tubuhnya secara bertahap melewati saluran luar angkasa. Hanya secara bertahap orang menyadari bahwa itu adalah makhluk besar dengan sayap di punggungnya dan tanduk di kepalanya. Om! Ketika tubuhnya benar-benar terbuka, paksaan keras menyapu langit. Awalnya ada monster gelap yang tak terhitung jumlahnya di arena, tetapi ketika muncul, monster gelap itu tidak bergerak untuk sesaat, tubuhnya juga menegang. Saya mengandalkan. Ketika tekanan monster gelap dengan sayap di punggungnya menghantam, mata Longchen penuh dengan kengerian, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pembangkit tenaga abadi. Semua orang di dalam dan di luar arena tercengang. Monster gelap dengan dua sayap di punggungnya membawa aura abadi, dan paksaannya membuat orang-orang kuat di arena gemetar ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Dan di luar arena, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya juga berdiri. Mereka memandang monster yang menakutkan ini dengan ngeri, dan tidak bisa berkata apa-apa. Di mana Saint King Arena, ini jelas jebakan, ini untuk membunuh semua jenius. Seseorang tidak bisa menahan raungan. Ya, pembangkit tenaga abadi telah muncul, siapa yang bisa menghadapi keberadaan seperti ini. Jika sembilan penguasa kegelapan akan membuat yang kuat di dalam ring mati, dan monster gelap dengan dua sayap di punggungnya ini muncul, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Belum lagi murid-murid muda ini, bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik generasi tua hadir di tempat kejadian bersama-sama, tidak cukup untuk menamparkan pembangkit tenaga abadi dengan satu tamparan. Mengaum. Tiba-tiba, di dalam sembilan gerbang luar angkasa, penguasa kegelapan berkepala sembilan meraung, dan suaranya mengguncang langit selama sembilan hari. Rune perak di sekitar mereka menyala, dan paksaan kekerasan terpancar ke seluruh dunia. Begitu mereka muncul, mereka meledak dengan kekuatan terkuat, dan ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan dalam nafas mereka, seolah-olah mereka akan binasa bersama semua orang. Sembilan penguasa kegelapan, seperti sembilan bintang, memancarkan sinar cahaya yang paling kuat, dan energi pembunuhan mengalir seperti lautan luas. Sembilan raja gelap, dikelilingi oleh monster gelap dengan sayap di punggungnya, seperti bintang yang memegang bulan, perlahan menekan ke arah tengah cincin. Tidak, yang bersayap adalah mayat. Long Chen tiba-tiba berteriak. Pada saat Long Chen berteriak, mata Monian menunjukkan pemahaman yang cerah, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Saya mengerti, mereka di sini bukan untuk membunuh kita, mereka adalah pengorbanan, Long Chen melakukannya. menghancurkan pengorbanan ini, dan kita aman. Panggilan. Monian selesai berbicara, seperti meteor di hulu, langsung menuju Dark Lord. Pertempuran di antara kita belum berakhir, jadi kamu ingin melarikan diri. Monian baru saja terbang keluar, ketika tiba-tiba kekosongan bergetar, Yan Wuji melangkah keluar dan memukul bagian belakang kepala Monian dengan pukulan. Ledakan. Monian bahkan tidak melihatnya, dia mengayunkan sekop gelombang untuk memblokir pukulan Yan Wuji, dan pria itu bergegas maju dan mencibir pada saat yang sama. Bagus kamu Yan Wuji, kamu pemakan sampah yang buruk, ternyata kamu adalah pembawa pesan utama dari konspirasi ini, kamu mencoba membunuh semua orang di arena. Persetan denganmu, ibu. Yan Wuji sangat marah, membentaknya, menginjak kekosongan, dan menyerang Monian lagi. Jika bukan karena jebakan yang kamu buat, bagaimana kamu bisa menghentikanku menyabotase pengorbanan ini? Saya melihat bahwa anda bukan orang yang baik, tetapi saya tidak berharap anda begitu kejam. Orang sepertimu tidak akan punya apa-apa selain kotoran. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Monian tidak ingin bertarung dengan Yan Wuji, dan sambil berbicara, dia dengan cepat mendekati para penguasa kegelapan yang perlahan turun. Teriakan Monian segera membuat banyak orang terkejut dan marah. Jika benar seperti yang dikatakan Monian, maka Yan Wuji terlalu kejam. Meskipun kebanyakan orang tidak mengenal Monian dan Yan Wuji, tetapi apa yang disebut prasangka, kebanyakan orang masih mau percaya pada Monian, lagi pula, Monian ingin menghancurkan pembunuhan itu, dan Yan Wuji menghentikan Monian. Om! Tepat ketika Yan Wuji mengejar Monian, Longchen juga bergerak, dan sebuah pintu ruang ada di sisinya, tetapi saat Longchen bergerak, pedang tajam Ki menunjuk langsung ke titik kunci Longchen. Bab 4239, Buka Pertempuran Pamungkas Longchen tahu bahwa seseorang pasti akan menghentikannya, pedang Ki itu tak tertandingi, cepat dan kejam, dan tempat dia menyerang adalah titik kunci Longchen. Ledakan Longchen berhenti bergerak maju, menginjak kekosongan dan meninju, pedang Ki runtuh, dan gelombang udara tumpang tindi, Longchen melihat seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya. Pria itu memiliki tubuh yang ramping, gaun yang indah dan sabuk giyok, dengan bantalan yang luar biasa dan wajah yang tampan, tetapi dengan kesombongan yang menjijikan, dia berdiri di udara dan menatap Longchen dengan dingin. Longchen, kan? Aku, Ye Wu Chen, berasal dari keluarga abadi, keluarga Ye, cabut pisaumu, aku tidak akan membunuh orang yang tidak siap. Pria itu tidak lain adalah Ye Wu Chen, arogansi tak tertandingi dari keluarga Ye, salah satu keluarga abadi. Dia memandang Longchen dengan dingin dan menulis tantangan itu. Sepertinya perencananya bukan hanya kelandayan, tapi bahkan keluarga Ye harus menghentikan kita, itu menarik. Longchen memandang Ye Wu Chen, matanya menyipit, sepertinya masalahnya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Hanya saja Longchen tidak menyangka bahwa ras manusialah yang menghentikannya, bukan pusat kekuatan ras lain. Seseorang mencegat Longchen, yang segera mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah keluarga abadi juga ada di belakang layar? Ye Wu Chen mencibir, apakah menarik memanggil pencuri untuk menangkap pencuri? Kamu pikir semua orang di dunia ini bodoh, dan kamu satu-satunya yang pintar. Oh, kemudian saya ingin mendengar alasan mengapa Anda menembak saya. Longchen berkata dengan ringan. Meskipun sembilan gerbang luar angkasa terbuka, para penguasa kegelapan jatuh dengan sangat lambat. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Monian, ini adalah pengorbanan, akan membutuhkan waktu tertentu untuk membukanya. Longchen tidak terburu-buru, dia ingin mengetahui keseluruhan cerita. Hahaha, Longchen, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Kamu dan Monian seperti rakun, satu menggali kuburan, satu merampok dan menipu, satu merampok orang mati, dan satu merampok orang hidup. Harta karun, hanya kamu yang percaya pada kata-katamu. Ye Wu Chen mencibir. Begitu kata-kata Ye Wu Chen keluar, banyak orang dari ras manusia yang kuat bergumam pada diri mereka sendiri dan berbisik satu per satu. Longchen benar-benar bukan hal yang baik. Dia merampok bisnis Longteng berturut-turut, dan menggunakan bisnis Longteng sebagai permainan untuk menipu banyak orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan alam semesta. Monian itu bahkan bukan apa-apa. Pernahkah Anda melihat potret buronannya di mana-mana di negara Raja Suci? Orang ini merampok kuburan dan menggali kuburan, dan itu benar-benar rusak. Longchen juga menemukan alasan untuk mengeluarkan orang-orang kuat yang pergi ke Akademi Lingqiao, tidak lagi membagikan hasil akademi, mengkhianati kepercayaannya, dan hanya menjadi penjahat. Banyak orang berbisik secara rahasia untuk sementara waktu, tetapi suara mereka tidak kecil, seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu, mereka dengan sengaja menyebarkan suara mereka jauh-jauh. Longchen mendengar ini, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia tidak berbicara, tapi dia pada dasarnya tahu itu. Ye Wu Chen keluar, sudah disiapkan, Longchen tidak mengeksposnya, diam-diam memperhatikan Ye Wu Chen, menunggunya melanjutkan penampilannya. Kalian berdua terkenal jahat, tapi kamu ingin membuang air kotor ke orang lain, itu sangat berbahaya. Ini adalah arena Raja Suci, semuanya diputuskan dengan cara surga, jika Anda melakukan ini, Anda melanggar aturan. Jika surga runtuh dan arena runtuh, semua orang di sini akan mati. Ngomong-ngomong, apa motifmu? Petik 2. Kata Ye Wu Chen kemudian, suaranya galak dan suaranya menjadi semakin keras. Banyak orang mendengarkan kata-katanya dan memandang Longchen dan yang lainnya, secara bertahap mengungkapkan niat membunuh. Longchen, kamu memiliki terlalu banyak musuh, kamu tahu kamu tidak bisa diampuni, dan kamu ingin mati bersama semua orang. Di keluarga monster, seorang lelaki kuat berteriak keras. Aku mengerti, sebagian besar pasukan di sini membencimu, dan mengetahui bahwa kami tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Mereka berencana untuk menarik kita bersama di jalan. Seseorang di antara iblis meraung. Sialan, kami keluarga sedarah memiliki kebencian yang mematikan denganmu. Dalam hal ini, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Neterward kita juga merupakan musuh Bebu Yutan Longchen. Anda berani berkolusi dengan Wu Tian, yang merupakan hukuman mati. Longchen, karena kamu sangat kejam, maka jangan katakan apa-apa dan bunuh kamu dulu. Kamu berbohong kepadaku tentang harta karun itu, kamu terlalu banyak berbohong, dan hantuku tidak akan pernah mati bersamamu. Longchen, jika kamu ingin mati lebih cepat, aku akan memenuhimu. Makhluk hantu yang tertipu oleh debu juga muncul. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, klan malam gelapku pasti akan menemanimu sampai akhir, tetapi jika kamu ingin menyeret kami di jalan bersama, kamu bisa bermimpi. Pemimpin perempuan dari klan malam yang gelap juga berbicara. Dengan pembukaan mereka, orang-orang menemukan bahwa musuh emosional Longchen ada di mana-mana, dan bahkan sebagian besar umat manusia memiliki dendam terhadapnya. Ucapan Yewuchen tiba-tiba mendorong Longchen ke garis depan. Dan di belakang Longchen, wajah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga telah berubah. Banyak dari mereka yang tidak mengenal Longchen. Sekarang beberapa orang menunjukkan bahwa Longchen memiliki motif tersembunyi, mereka juga mulai ragu. Kami hanya menargetkan Longchen, dan kami tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Karena Anda belum melihat wajah asli Longchen, saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang tinggalkan Longchen dan kembali ke umat manusia. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk memilih. Jika Anda melewatkannya, jangan salahkan orang lain karena kejam. Ye Wu Chen melihat keributan di belakang Longchen, dan langsung berkata dengan lantang. Saat dia berbicara, seseorang di sisi ras manusia yang kuat telah secara khusus membersihkan sebuah lorong dan sepertinya membuka tangan mereka untuk mereka. Pada saat ini, banyak orang tergerak. Longchen menoleh dan melihat ke sekelompok orang dan berkata, di sini, ada orang yang saya selamatkan, ada orang yang menyelamatkan saya, dan orang yang saya selamatkan, Anda dapat pergi kapan saja. Saya, Longchen, menyelamatkanmu, angkat saja tanganmu, tidak meminta imbalan apapun. Tetapi orang-orang yang menyelamatkan saya, saya harap Anda bisa tinggal. Dalam situasi berbahaya seperti itu sebelumnya, Anda dapat berdiri untuk mendukung saya, yang cukup untuk membuktikan keadilan di hati Anda dan darah di hati Anda. Saya percaya bahwa Anda menyelamatkan saya, tetapi Anda juga tidak meminta imbalan apapun. Kita semua adalah satu jenis orang. Karena kamu bisa percaya padaku sekali, kamu bisa percaya padaku untuk kedua kalinya, kan? Kata Longchen. Kata-kata Longchen sangat tulus. Banyak orang memandang Longchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak. Mereka merasa meragukan Longchen adalah dosa. Kakak Longchen, kami percaya padamu, kamu jelas bukan orang seperti itu. Seseorang berteriak kegirangan. Jangan percaya padanya, dia pembohong, semua orang pergi dengan cepat, jika kamu tidak pergi, kamu harus mati bersamanya. Seseorang berteriak. Hula. Saat pria itu berteriak, banyak orang bergegas keluar dari pasukan di belakang Longchen, dan puluhan juta praktisi pergi, dan tim Longchen menyusut hampir setengahnya dalam sekejap. Prajurit darah naga, semua muka pucat, mereka yang melarikan diri adalah yang mereka selamatkan dari tangga. Kelompok orang ini terlalu buas, pergi saja, dan tuangkan air kotor debu naga, mereka tidak sabar menunggu retas mereka sekarang. Namun segera, keributan itu berhenti, mereka yang harus pergi-pergi, dan mereka yang tetap berdiri teguh. Kalian benar-benar sekelompok idiot, karena kalian mencari kematian, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Ye Wu Chen melihat masih banyak orang yang percaya pada Longchen gelombang dan mau tidak mau mencibir. Hahaha. Tapi Longchen tertawa keras di langit, suaranya bergetar selama sembilan hari, dan tawanya penuh kegembiraan. Bagus sekali, tidak ada saudara yang mendukungku pergi. Aku, Longchen, terima kasih. Longchen mengepalkan tinjunya pada sekelompok orang ini. Yang membuatnya tergerak adalah tidak ada pendukung kuat yang pergi, dan mereka memilih untuk melakukannya lagi. Percaya pada Longchen. Dan beberapa dari mereka yang diselamatkan tetap tinggal, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi dengan cara yang sama, mata mereka penuh kepercayaan pada Longchen, dan kepercayaan ini membuat Longchen merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbaik. atas. Terima kasih, seret mereka ke jurang maut. Longchen, kamu benar-benar cukup buruk. Ye Wuchen mencibir. Om. Tiba-tiba tanpa peringatan, Longchen muncul di depan Ye Wuchen seperti hantu, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Pop. Dengan ledakan keras, Ye Wuchen tersapu seperti meteor, dan Longchen hancur dengan raungan, seperti raungan dewa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, hari ini aku, Longchen, akan mematahkan jebakan ini, Tuhan memblokir para dewa, iblis memblokir iblis, ayo, mari kita mulai pertempuran pamungkas. Bab 4240, masalahnya besar. Suara Longchen gelisah di antara langit dan bumi, dengan dominasi tanpa akhir, mengguncang alam semesta dan mengubah warna, dan deru ribuan. Dalam suaranya, ada kehendak yang tak terkalahkan, seperti ketetapan dewas sembilan langit, naik ke sembilan langit dan turun ke sembilan mata air, semua langit dan semua dunia akan terguncang. Teriakan marah Longchen membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah warna, terutama generasi orang kuat yang lebih tua di luar arena, yang matanya penuh kejutan. Betapa kuatnya keinginan, dipaksakan pada langit dan bumi, tetapi langit dan bumi harus patuh, orang ini adalah takdir yang mengerikan. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua semua tahu bahwa semakin kuat keinginan seseorang, semakin dia akan ditolak oleh jalan surgawi, karena di bawah jalan surgawi, semua hukum disatukan, dan tidak ada keinginan siapapun yang diizinkan untuk mengesampingkan jalan surgawi. Jalan surga hanya bisa diikuti, tidak bisa dibalik. Ini adalah akal sehat di dunia latihan, tetapi kemarahan Longchen adalah suara yang dibuat dengan menekan dao, sehingga membuat banyak orang berubah warna. Orang-orang dikejutkan oleh nasib Longchen. Untuk mengetahui keinginan seperti itu, surga tidak akan pernah membiarkannya ada, dan jika dia bisa hidup sampai sekarang, nasibnya pasti sangat sulit. Hanya generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua yang dapat memahami nasib menakutkan Longchen, dan pembangkit tenaga listrik di arena sama sekali tidak peduli dengan suara Longchen, menyebabkan perubahan di jalan surga. Di hadapan kemarahan Longchen, banyak orang yang tidak setuju, tetapi sebaliknya menunjukkan penghinaan. Pada saat ini, Longchen diduga kehabisan nafas dan menggertak. Namun, ekspresi Longchen juga membuat banyak orang berpikir bahwa apa yang dikatakan Yewuchen benar, dan hanya ketika Longchen terungkap dia menjadi marah. Longchen, hari ini kamu dan aku abadi. Pada saat ini, suara raungan Yewuchen datang, Yewuchen bingung dengan tamparan Longchen, dan baru saja menstabilkan sosoknya, wajahnya sudah bengkok dan cacat. Tamparan Longchen sangat kuat, tetapi Yewuchen memiliki perlindungan cahaya ilahi dan tidak menyebabkan kerusakan serius padanya, tetapi kerusakan pukulan ini tidak tinggi, dan itu sangat menghina, dan dia tiba-tiba menjadi gila berdiri. Menghadapi tantangan Yewuchen, Longchen mengabaikannya dan berkata dengan dingin kepada semua orang di atas panggung. Mereka yang percaya pada saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, mereka yang tidak percaya kepada saya, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, saya, Longchen, berlatih dengan putus asa, tidak takut pada gunungan mayat dan lautan darah, gunungan pisau, dan panci minyak, hanya untuk melindungi orang yang ingin saya lindungi. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan atau pikirkan, jika saya ingin melindungi orang yang ingin saya lindungi, saya harus mematahkan jebakan ini. Saya, Longchen, bukan orang suci, saya tidak memiliki belas kasihan terhadap dunia, dan saya tidak akan menjelaskan apapun kepada Anda. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah memecahkan jebakan ini, dan mereka yang menghalangi saya, mati. Petik 2. Ledakan Longchen selesai berbicara, tiba-tiba kehampaan di bawah kakinya meledak, sayapnya terbentang di belakangnya, orang itu seperti sambaran petir, dan tubuhnya bergoyang, dan dia mencapai tepi seberkas cahaya, di mana seorang penguasa gelap sedang meraung. Berhenti, itu adalah target Longchen. Kau akan mati, idiot. Tiba-tiba ada angin suram bertiup, kabut hitam mengjulang tinggi, sosok seperti hantu muncul, cakar hitam menghantam Longchen, dan itu adalah hantu yang ditembak. Makhluk hantu adalah ilusi, seolah-olah mereka tidak memiliki entitas. Semua orang tidak tahu bagaimana mereka sampai di sini, dan serangan mereka bahkan lebih licik. Om. Longchen tahu bahwa kelompok orang ini pasti tidak akan membiarkannya menghancurkan formasi besar. Cakar tajam dari makhluk hantu menyerang, Longchen mendengus dingin, cahaya kemasan di tangan kanannya berkembang, dan sisik naga muncul, menunjukkan cakar naga. Bentuknya juga merupakan serangan cakar. Ledakan. Cakar naga emas bertabrakan dengan cakar hitam, cahaya kemasan dan kabut hitam meletus, dan hantaman besar membentuk riak. Longchen dan makhluk hantu itu mengerang pada saat bersamaan, dan mundur. Tidak ada yang mengambil keuntungan. Ledakan. Keduanya dipisahkan, dan riak meledak dari dua pusat, tetapi menyebar seperti longsoran salju, ruang bergolak, dan kekuatan kekerasan langsung mengguncang monster gelap tak berujung di kehampaan menjadi bubuk, dan arena dikosongkan menjadi satu. Ruang besar. Mati. Longchen baru saja melakukan pukulan sembrono dengan hantu, dan tiba-tiba pedangki menyerang dari belakang, menunjuk langsung ke titik kunci Longchen, dan Ye Wu Chen yang menembak. Tercelah. Saat Ye Wu Chen menembak, Yue Zifeng tidak bisa menahan dengusan dingin, Ye Wu Chen juga milik seorang kultifator pedang, dan dia juga seorang kultifator pedang yang kuat. Tapi dua tembakannya semuanya adalah serangan diam-diam, terutama kali ini, itu adalah serangan mendadak ketika Longchen dan para hantu dalam keadaan stagnan. Jika orang kuat lainnya yang meluncurkan serangan mendadak, itu bisa dimengerti, tapi Ye Wu Chen adalah seorang kultifator pedang, tapi menggunakan metode tercela ini membuat Yue Zifeng sangat dibenci. Om. Tubuh Longchen berputar, dan cakar naga itu berbelok tajam ke bawah, dan langsung menuju pedang tajam Ye Wu Chen untuk menangkapnya. Cakar Longchen, banyak orang berseru, kebanyakan orang berpikir bahwa Longchen akan menghindari langkah ini, saya tidak berharap Longchen mengambilnya dengan keras, jadi Longchen pasti akan menderita kerugian besar. Lagi pula, Longchen bertarung dengan hantu sebelumnya, kekuatan lama baru saja pergi, kekuatan baru belum lahir, dan itu adalah larangan besar. Dan Ye Wu Chen telah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama dan berada dalam kondisi puncak, apakah Longchen terlalu sombong? Om. Di bawah tatapan banyak orang, cakar naga Longchen telah mengenai pedang panjang itu, tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa tidak ada turbulensi yang dibayangkan semua orang, tetapi suara aneh. Cakar naga Longchen berubah, berubah dari menggenggam menjadi menarik. Kemudian orang-orang melihat bahwa Ye Wu Chen seperti bintang jatuh, langsung menuju pangeran kegelapan tidak jauh. Apa? Orang-orang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa langkah Longchen sebenarnya adalah langkah yang salah, dan dia memanfaatkan kekuatannya untuk menyesatkan Ye Wu Chen. Anda harus tahu bahwa sangat umum bagi praktisi biasa untuk menggunakan kekuatan untuk bertarung, tetapi pada Master Sejati, hanya sedikit orang yang menggunakannya, karena risikonya terlalu besar, Duel Master, lihat pengetahuan halusnya, begitu mereka terlihat melalui triknya, mereka akan ini seperti memberikan hidup Anda kepada musuh. Dalam seruan orang gelombang wajah Ye Wu Chen sangat berubah, dia tidak pernah bermimpi bahwa Longchen mengubah gerakannya begitu cepat, dia tertipu. Hal yang paling dibenci adalah saat ini, dia tanpa sadar menabrak berkas cahaya. Dia mampu mengirimkan kekuatannya dan tidak menerimanya. Selain itu, Longchen juga memberinya sebagian dari kekuatannya. Pada saat ini, dia hanya bisa tak berdaya menikam tuan gelap di seberkas cahaya. Ledakan. Dengan suara ledakan, seberkas cahaya tiba-tiba tenggelam, dan pedang Ye Wu Chen yang tak tertandingi tidak mampu menembus berkas cahaya yang gelap. Uff! Saya melihat Ye Wu Chen memuntahkan seteguk darah, dan seberkas cahaya bergetar, dan dia terpental kembali. Pada saat dia bangkit kembali, pakaiannya terbuka, dan dia benar-benar malu. Orang-orang terkejut, pedang kekuatan penuh Ye Wu Chen baru saja memantul kembali seperti ini, dan sinar cahaya yang tampaknya sangat lemah itu tidak menerima kerusakan apapun. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan di kejauhan, dan sebuah peti mati kristal menghantam berkas cahaya. Itu adalah Monian yang meluncurkan pukulan, tetapi hasilnya sama, berkas cahaya tidak bergerak, dan peti kristalnya benar-benar retak. Titik. Long Chen, ini masalah besar. Pada saat itu, wajah Monian berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.